Selaku Presiden Direktur AIDIA Indonesia. Untuk Bapak Eko Disrianto, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Peter James dari Sukor Sekuritas, ada Pak Dodi Direksi AIDIA Indonesia, dan rekan-rekan panitia pelaksana sekolah investasi saham yang semuanya saya banggakan. Dan sudah hadir bersama dengan kita, banyak rekan-rekan dari berbagai macam kota, baik dari Lampung maupun luar Lampung, ada Palembang, ada Kalimantan yang saya lihat, ada Jakarta, ada Pulau Jawa banyak sekali, Batam bahkan. Terima kasih sudah bersama kita. Jadi tadi disampaikan oleh Mbak Vivi, awalnya sekolah investasi saham ini tadinya kita gagas untuk membekali adik-adik alumni AIDIA Indonesia yang saat ini sudah mulai bekerja kembali, yang saat ini sudah mulai bekerja di bidang perhotelan untuk mulai belajar berinvestasi saham. Kemudian beberapa rekan-rekan di berbagai komunitas kemudian bertanya apakah boleh ikut, apakah boleh ikut. Sehingga kemarin pendaftar itu hampir 200-an orang, walaupun yang hadir saat ini baru 80-an orang. Mudah-mudahan nanti menyusul. Jadi kita akan, kita meminta Pak Peter James dari Soekor Sekuritas untuk memberikan pembekalan bagaimana bisa punya, bagaimana prinsip dasar bertransaksi modal, kemudian kenapa kita harus berinvestasi, kira-kira kita harus nabung saham, kemudian kita bagaimana caranya berinvestasi atau bertransaksi itu sendiri, terus kemudian juga nanti akan ada penjelasan dari Pak Peter tentang bagaimana e-IPO untuk membeli saham-saham IPO, karena memang kecenderungannya saham IPO itu ditawarkan dengan harga yang masih sangat-sangat murah. Terima kasih sekali lagi, dan acara kita ini akan dua hari, plus nanti akan disampaikan juga oleh Pak Peter bahwa ada tambahan satu hari berikutnya, itu untuk belajar bertransaksi secara real di pasar saham, di pasar modal, sehingga, tapi nanti ada persyaratan-persyaratan tertentu, sudah memiliki akun, nanti mungkin akan juga dibimbing oleh Pak Peter untuk bagaimana punya akun, punya rekening, ke dana nasabah, dan segala macam, sehingga rekan-rekan di pertemuan berikutnya setelah hari Jumat, nanti ditentukan bersama-sama, akan diinfokan melalui grup, kapan dan bagaimana teknis untuk bertransaksi di pasar modal itu bisa dilaksanakan, sepenuhnya akan diguide oleh Pak Peter dari Sukor Sekuritas. Saya kira itu saja pengantar dari saya, Mbak Vivi, thank you very much, dan selamat mengikuti Sekolah Investasi Saham, Persembahan AID Indonesia, dan Sukor Sekuritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Eko atas sambutannya. Rekan-rekan sekalian perlu saya bacakan beberapa peraturan yang perlu kita patuhi selama pemberian materi diberikan. Yang pertama, harap menonaktifkan mikrofonnya selama materi diberikan. Dan kedua, hidupkan kamera selama acara berlangsung. Dan untuk sesi tanya-jawab, nanti akan kita adekan setelah semua materi tersampaikan. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand yang ada di Zoom, atau boleh juga untuk ketik pertanyaannya di kolom chat yang ada di Zoom. Perlu saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya. Link form untuk isi daftar hadir ada di chat Zoom ya, teman-teman. Baik, untuk sekarang, mari kita simak pemaparan materi sekolah investasi saham dari Pak Peter James. Dari Sukar Sekuritas... Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Halo? Ya, terdengar. Oke. Baik, teman-teman. Untuk selanjutnya, mari kita simak pemaparan materi sekolah investasi saham session satu hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Peter James dari Sukar Sekuritas. Kepada Bapak Peter, waktu dan tempatnya kami bersilakan. Baik, terima kasih Mbak Visi. Terima kasih untuk Bapak Eko Destrianto untuk kesempatannya dan juga kepada tim idea untuk kesempatan pada hari ini. Untuk materi kali ini, semoga dapat menjadi tambahan wawasan untuk teman-teman yang mau terjun langsung atau terlibat dalam dunia pasar modal khususnya. Oke, jadi untuk materi kali ini itu untuk yang level satu tentang apakah itu investasi kemudian bagaimana mekanisme transaksi di pasar modal dan akan besok berlanjutkan untuk analisa baik secara fundamental maupun teknikal untuk produk-produk yang ada di pasar modal. Oke, jadi ini saya coba share screen untuk powerpoint-nya. sudah muncul ya. Baik, perkenalkan nama saya Tifer Jengs Sonal. Saya dari PT. Skor Sekuritas yang dimana berkulis sebagai pesan advisor. Di sini Skor Sekuritas sendiri itu merupakan sialang untuk bertransaksi di pasar modal. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih belum tahu apa itu sekuritas. Sekuritas sendiri jadi perusahaan yang berkegiatan berkegiatan di pasar modal yang dimana untuk bagai pialang dalam bertransaksi saham yang ada di saham-saham terutama yang salah sama ada di Indonesia. Nah, untuk materi kali ini kita mulai dengan apakah itu investasi terlebih dahulu. Investasi baik, jadi investasi secara kaum sebesar bahasa Indonesia itu merupakan penelaman uang atau modal dalam satu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dan jadi untuk investasi sendiri itu tujuan awal dari seseorang kenapa mau berinvestasi itu adalah keuntungan. Nah, secara mudahnya untuk mungkin teman-teman tahu investasi itu merupakan kepemilikan suatu aset dengan tujuan memperoleh pendapatan atau peningkatan nilai aset di masa yang akan datang. Jadi, horizon waktunya untuk investasi itu sendiri sebenarnya tidak untuk dalam waktu dekat tapi di masa yang akan datang dimana itu masih jauh ke depan. Untuk ciri-ciri aset yang menjadi atau yang layak untuk diklasifikasikan untuk berinvestasi itu memiliki beberapa ciri-ciri yang pertama itu jika disimpan nilainya di masa yang akan datang cenderung naik. Yang kemudian yang kedua itu dapat memperoleh pendapatan secara berulang dalam jatuh waktu tertentu. Jadi, misalnya kalau kita beli suatu aset itu aset yang misalnya kita beli saat ini taruhlah misalnya beli emas misalnya di harga saat ini misalnya satu gramnya itu sekitar Rp. 100.000 kalau kita simpan ke depannya itu dia cenderung akan naik misalnya dari Rp. 100.000 bisa dalam satu atau dua tahun ke depan itu naik di 1,1 juta per gram. Nah, itu merupakan salah satu ciri-ciri produk yang layak untuk kursifikasi. Kemudian dapat memperoleh pendapatan secara berulang dalam jangka waktu tertentu berarti di saat kita menyimpan aset tersebut kita ada memiliki potensi untuk mendapatkan pasif income jadi contoh misalnya kita mendapatkan dana kita di bank itu dalam jangka waktu tertentu nanti bank itu akan membayarkan bunga dari deposita yang kita miliki baik itu misalnya per bulan per tiga bulan atau misalnya per tahun nah, itu merupakan salah satu ciri-ciri dari produk yang kita bisa masukkan dalam produk investasi yang berikutnya itu memiliki risk and return yang proporsional jadi setiap produk investasi itu memiliki resiko masing-masing dan untuk resikonya itu disuaikan dengan return-nya jadi semakin tinggi return dari suatu produk investasi itu akan semakin tinggi pula untuk resikonya jadi misalnya teman-teman pernah ditawarin produk investasi dibilangnya return-nya bagus tinggi terus resikonya gak ada nah, itu berarti teman-teman harus hati-hati karena dengan janji seperti itu terdengarnya menarik tapi apakah nanti terjadinya akan seperti itu nah, itu yang jadi yang jadi pertimbangan teman-teman nanti nah, itu misalnya dibilang seperti itu agak mencurigakan untuk satu produk yang dimana return-nya bagus tapi resikonya kecil seperti itu nah, kemudian itu nilai tidak tergerus perkembangan zaman jadi syarat dari produk yang layak investasi itu dalam jangka waktu ke depan misalnya dalam masa-masa ke depan nilai itu itu tidak akan habis jadi maksudnya tidak akan habis itu berarti misalnya kita beli mobil mobil itu apakah produk yang layak investasi saya rasa tidak karena misalnya kita beli saat ini harga mobil di kisaran 200 juta dan misalnya kita pakai jarang dan tidak konsum tapi apakah dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang harganya itu akan sama dengan harga modal pembelian kita 200 juta cenderung tidak karena mobil itu dia kalau kita beli itu setiap tahunnya akan ada penurunan nilai jadi tidak harganya itu tidak akan sama dan misalnya produk investasi kan tidak boleh seperti itu atau misalnya produk yang keren jadi misalnya saat ini misalnya yang lagi ramai mungkin bitcoin di bitcoin itu apakah berdua proyek investasi saat ini masih belum jelas karena saat kita beli mungkin dalam jangka waktu dekat ini harganya naik terus tapi apakah kedepannya itu dia akan tetap bisa stay di harganya sama seperti saat ini kita masih belum tahu karena bitcoin itu sendiri secara produk itu baru melalui sekitar 50-20 tahun berbeda dengan produk lain misalnya contoh emas emas itu sudah sangat lama ada dan nilainya sampai sekarang tetap ada dan tidak tergantikan panjang zaman berikutnya ini contoh-contoh aset yang layak investasi kalau kita lihat disini ada logam mulia yaitu emas dan terak yang mungkin sudah pada tahu jadi misalnya kenapa orang beli emas itu buat simpenan karena nilainya sedang-sedang naik setiap tahun dan ini ya kuat terhadap tadi perubahan zaman jadi setiap tahun ada investasi tapi emas sendirung tidak banyak pengaruh secara biopronologi seperti itu yang kedua itu surat berharga berusaha utang yaitu kita mengenal obligasi obligasi pemerintah khususnya yang sekarang banyak ditawarkan sama nasabah-sabah retail terus ada juga obligasi perusahaan yang dimana kalau obligasi ini sifatnya surat utang dan ada jatuh temponya misalnya surat utang obligasi ori misalnya 3 tahun berarti dalam 3 tahun itu kalau kita pegang berarti kira beli sorry nanti bunganya akan dibayarkan mingk 3 bulan seperti itu jadi berarti masuk kiri-kiri produk investasi seperti saya sampai sebelumnya dan properti yaitu karena untuk investasi masuknya kita beli propertinya yang untuk jual kembali atau untuk kos-kosan jadi dengan misalnya kita punya kos-kosan berarti itu kita ada pendapatan setiap bulan yang dimana kalau misalnya sebagai investasi kita sebagai buat pendapatan pendapatan dalam waktu tertentu nah dengan kos-kosan itu dan kita membuat membeli properti bagi kos-kosan itu cenderung terukur pendapatannya jadi properti itu layak juga untuk investasi kemudian itu ada di aktivitas yaitu saham-saham perusahaan atau pemirkan di satu-saham berarti misalnya teman-teman ada temannya punya usaha bisnis itu kita bantu untuk modalin nah itu sebenarnya bisa juga jadi investasi tapi bagaimana sehingga pembagian hasilnya seperti itu kemudian kalau ke asing itu ada dollar yen atau euro jadi misalnya kita beli dollar karena cenderung dollar itu saat ini kita bilang sebagai set seven dimana set seven itu berarti aset yang nilainya tidak akan banyak berubah atau terjuruh jika terjadi misalnya kris ekonomi atau misalnya perubahan perubahan ekonomi di suatu negara nah itu biasanya orang-orang akan cenderung pegang hal-hal asing yang dimana berposit bagi set seven yaitu yang terkenal itu ada di dollar dan yen terutama kemudian ini kenapa pentingnya berasetasi jadi salah satu alfan kita untuk berasetasi itu adalah dikarenakan tingginya tingkat kebiopasian yang masih akan datang itu menyebabkan kita harus menyusikan aset yang kita hasilkan komiuti dari saat ini untuk mempersiapkan di masa yang datang nah dengan berasetasi kita itu berarti mencari produk aset yang sampai dengan saat nanti bidang saya datang itu berarti saat kita membutuhkannya itu nilainya akan terus bertumbuh jadi kenapa kita berasetasi karena kita perlu mempersiapkan untuk hal yang nanti baru akan ada saat kita nanti misalnya kita butuh rumah misalnya tidak saat ini 5 atau 10 tahun datang dengan tingginya tingkat kebiopasian untuk harga rumah itu kita harus menyiapkan dana yang kita miliki dengan menyisikannya dalam jangka 5 sampai 10 tahun itu agar nanti saat nanti kita butuh untuk bidang rumah itu sudah siap dan misalnya harga rumah itu naik misalnya dari saat ini sampai 10 tahun datang kita harus siapkan untuk posi dananya makanya itu kita masuk dari dalam aset-aset yang memiliki kemampuan untuk bertumbuh seiring waktunya seperti itu yang kemudian pentingnya berasetasi itu untuk mencapai sukses finansial jadi sukses finansial itu apa sih jadi bukannya berarti sukses finansial itu kita punya dana yang berlebihan enggak bukannya berarti kita punya aset yang melimpah tidak seperti itu tapi sukses finansial itu lebih kepada segala kebutuhan yang kita butuhkan baik saat ini ataupun nanti itu kita akan bisa terus mencukupinya gitu jadi saat kita butuh kita ada dananya seperti itu ya kemudian untuk mencukupi kebutuhan yang akan muncul di masa kandasa seperti tadi misalnya kita butuh harus misalnya dalam plan kita 5-10 tahun akan datang misalnya kita sebesar keluarga kita sudah punya anak misalnya anak kita saat ini masih kecil masih 1-2 tahun nah 10-15 tahun ke depan nanti dia berarti kan akan memasuki masa ini ya untuk pendidikan dia akan masuk masa kuliah terlebih 15-20 tahun yang akan datang dia akan masuk masa kuliah dan seperti kita tahu pendidikan kuliah itu tidak murah dengan kita mempersiapkan dari saat ini berarti kita disitu mencoba untuk mengurangi beban kita yang harus kita penuhi di masa yang datang gitu dan dengan berkisah kasih dengan adanya pertumbuhan dana itu jadi lebih mempermudah kita untuk mencapai dana yang kita butuhkan nantinya gitu next ini perbedaan antara investasi dan menabung jadi mungkin sama-sama kita menyisikan pendapatan disini jadi karena kita butuh kita belum pakai dana-nya kita selalu masukkan gitu nah tapi disini ada perbedaan antara investasi dan menabung dalam mindset-nya jadi dimana untuk investasi itu dia cenderung untuk jangka panjang dan menabung itu lebih cenderung untuk jangka pendek gitu jadi jangka panjang itu berarti paling tidak jatah satu tahun nah kalau menabung itu periodnya kurang lebih di bawah satu tahun dimana cara tujuannya itu karena investasi untuk pendidikan karena aset dan mempersiapkan sebuah dalam masa yang datang sedangkan menabung itu tujuannya untuk berjaga-jaga dan pemenuhan jangka pendek jadi tabungan itu kalau bisa harus aset yang liquid karena untuk kebutuhan yang sewaktu-waktu misalnya kita dari total pendapatan kita 5 juta terpakai misalnya sampai 3,5 juta nah 1,5 juta itu kan kita tidak pakai nah itu kita sisihkan kalau dalam konsep nabung berarti kita sisihkan dana yang terpakai itu misalnya dalam setahun ini kita belum adarin dana tapi nanti ada kejadian yang sifatnya yang menyebabkan kita keluar dana nah dengan adat tabungan itu kita paling tidak mempunyai dan mempunyai dana untuk kebutuhan tersebut gitu dan tidak harus mengambil dari kebutuhan lain yang kita yang sudah kita keluarkan yang biasanya kita keluarkan gitu ya dan misalnya untuk investasi itu karena dia untuk tinggal panjang jadi tidak mengharuskan untuk aset-aset yang sedikit atau yang tidak harus gampang dikairkan makanya yang penting dan paling penting itu adalah nilainya dari aset tersebut itu yang mampu untuk bertumbuh gitu jadi pertumbuhannya aset investasi itu mungkin nantinya berbeda-beda nanti saya coba fasilitasikan berdasarkan jenisnya juga dan berdasarkan kebutuhannya next ini perencanaan keuangan dan kesati jadi ini alurnya disini ada pendapatan yang kita hasilkan setiap bulannya nah dari pendapatan itu nanti akan masuk ke dua pos-pos kebutuhan ya disini pos pertama itu yang ya paling penting ya mungkin dari kejadian kita itu kebutuhan harian yang mana itu mencakup kebutuhan berarti makan kemudian transportasi terus tempat tinggal nah disitu ini gak bisa kita tawar gitu maksudnya jadi seandai kita gak keluarkan dana untuk ini kita gak bisa makan kegiatan kita jadi ini mungkin kebutuhan gak bisa dijanggu gugat tapi mungkin nilainya atau ya nilainya mungkin bisa disesuaikan gitu kemudian setelah di pos kebutuhan harian itu masuk ke pos kesehatan bagaimana itu berarti kita paling jelas meniliki asuransi kesehatan kita sudah ada asuransi perintah ya berarti ini ya BPJS nah paling gak kita harus menisikan dana untuk kebutuhan itu karena ya kesehatan itu penting jadi yang paling sama kita harus menisikan dana kita untuk kebutuhan tersebut ya gak cuma desiransi mungkin untuk kesehatan yang kira-kira bisa menunjang kita untuk bisa hidup sehat itu sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam pos ini juga gitu kemudian pos pembayaran hutang jadi disini maksudnya kita mungkin untuk memproles sesuatu aset yang nilainya cenderung mahal gitu tinggi kita mungkin gak langsung bayar full misalnya contoh kendaraan atau kredit rumah atau misalnya gadget sekalipun gitu nah ini pos ini sebenarnya sudah hasil persiapan juga gitu untuk kebutuhan itu jadi pos pembayaran hutang atau kredit ini ini kita sesuaikan juga berarti nanti kalau misalnya pos bukuan harian dan pos kredit itu belum terpenuhi berarti kalau bisa sini jangan terlalu banyak atau misalnya sudah meskipun disini jadi jangan terlalu banyak nah kemudian nanti setelah misalnya sudah terpotong dari sini ini masuk ke pos dana darurat jadi dana darurat ini sebenarnya dana jajah-jajah tadi sebenarnya konsepnya sama seperti tabungan juga tapi disini sebenarnya untuk dana darurat itu sebenarnya wajib karena kita gak tahu apa yang akan terjadi ke depannya gitu ya kita membutuhkan dana yang kira-kira misalnya harus keluar itu tidak memakan dana dari pos lainnya yang sebelumnya gitu jadi dengan adanya ini berarti kita mengisiapkan finansial kita untuk untuk mampu memenuhi keburan tiba-tiba itu yang sifatnya accidental gitu yang komodinya itu pos entertainment jadi sebenarnya ini sebenarnya jadi kebutuhan juga ya karena kita bekerja terus kita dapat penghasilan tidak ada entertainment atau rekreasi itu sebenarnya tidak sehat juga untuk kita hidup sehari-hari jadi sebenarnya kita butuh juga untuk ini tapi nilainya itu jangan sampai mengorbankan dari kebutuhan lainnya jadi misalnya rekreasi sifatnya yang mungkin sekali-sekali seperti jalan-jalan atau misalnya pergi ke mal dengan keluarga terus bersosialisasi dengan bekan kerja itu tidak ada masalah selama posnya ini jangan melalui pos-pos yang lain kemudian yang terakhir investasi jadi investasi itu masuk di pos yang terakhir kenapa? karena investasi itu sendiri untuk penggunaan dana-dananya itu menggunakan dana dingin atau maksudnya dana yang tidak akan terpakai dalam waktu dekat misalnya dana yang bukan dari kebutuhan lain kenapa penggunaan dana dingin? karena investasi ini horizonnya sebut untuk tingkat panjang jadi bukan jenis pos yang nanti kan harus kita cairkan dalam waktu dekat nah untuk aset-aset yang lain investasi itu kebanyakan kalau saya lihat itu cenderung untuk horizon jangka panjang yang dimana memberikan potensi keuntungan yang lebih tinggi dan untuk berinvestasi itu sendiri karena tujuan dungguan kebutuhan masyarakat datang diharapkan dengan kita berinvestasi ini kita dapat menunjang kebutuhan 5 pos ini untuk bukan untuk saat ini tapi untuk di masa nanti saat-nanti tiba-tiba kita butuh dana tersebut ini next ini risiko aset berdasarkan ini ya klasifikasi asetnya jadi masing-masing aset itu miliki risiko berdasarkan kemampuan aset tersebut dalam mengalami jikaan dan ekonomi semakin tinggi returnnya maka semakin tinggi pula risiko yang terhasilnya jadi secara risiko saya mengurunkan dari yang paling risiko terendah dari risiko terendah sampai paling tinggi untuk risiko aset itu yang paling baik itu ada di Reggambulia dan Palas dimana secara pergelasan dua aset ini situasinya cenderung sudah banyak dibanding aset-aset yang lainnya dan secara likiditas baik emas maupun Palas itu cenderung lebih sedikit jadi secara risiko asetnya itu dia masuknya cenderung lebih rendah dan misalnya dalam kondisi sekalipun masyarakat atau ya ya masyarakat akan cenderung mencari dua aset ini baik itu logam mulia atau penghalas gitu dimana aset yang lain sedang sudah bagus aset dua aset ini akan cenderung naik ini seperti tahun kemarin kita tahun kemarin karena pandemi sempat terjadi logam mulia itu kayak emas itu kalau dilihat per 2020 aja itu penaikannya di atas 50% gitu karena kebutuhan orang akan aset yang sifatnya ini ya lebih aman gitu makanya kenapa logam mulia dan palas ini cenderung diklasifikasikan sebagai aset yang safe-fant gitu dimana saat aset lain lebih baik baru masuk ke aset ini kemudian surat berharga pemerintah itu contohnya seperti tadi ori atau kita ada sukuk juga sukuk hubungan detail yang dimana secara resiko ini akan seberang lebih rendah karena obligasi ini didecap oleh pemerintah dimana misalnya kita membeli obligasi pemerintah berarti yang jamin pemerintahnya sendiri jadi secara secara resiko seberang lebih rendah karena maksudnya tidak akan terjadi jadwal bayar atau tidak akan maksudnya sebenarnya kita akan balik dan jaminan tidak akan obligasi dibayar itu karena pemerintah itu sendiri yang sebagai penjaminnya yang berarti kalau misalnya negara itu bagus baru tidak akan dibayarkan dan hal tersebut jarang terjadi terus properti berarti berupa aset baik itu rumah tanah apartemen atau kosan dimana secara resiko cenderung lebih tinggi dibanding salah semangat obligasi karena disitu dari resiko likiditas dan penurunan harga juga jadi misalnya aset yang kita beli itu berupa rumah yaitu aset yang kita beli itu tidak penjual harganya itu cenderung tidak naik karena misalnya lokasi atau misalnya trendnya berubah dalam dalam relakses itu sendiri disini akan terjadi akan dapat mungkin terjadi penurunan dari harga nilai propertinya dan kedua itu resiko likiditas jadi saat kita beli rumah untuk investasi kecenderungannya itu untuk menjual rumahnya kembali kalau bukan rumah atau lokasi atau tempat itu bagus banget itu akan lebih sulit karena untuk transaksi rumah itu tidak mudah dibanding harus cuma dijawab di emas atau dijawab di dikasih pemerintah kemudian itu ada di ekuitas dimana pemilikan samitum memiliki resiko yang paling tinggi dibanding aset yang lainnya namun secara return aset yang bersifat ekuitas itu lebih tinggi dibanding yang lain secara performa sebilan dari tangan tetangnya tapi memang secara resiko dia yang paling tinggi karena disini saham terutama itu terjadi volatilitas atau naik turun harganya itu sempur lebih cepat dibanding produk yang lain jadi disitu menjelaskan aset ekuitas itu masuk prosokasi resiko aset tinggi dimana secara ini secara rekonomian di saat ada resiko itu aset-aset yang resiko tinggi akan lebih dilepas dimana ekuitas itu biasanya duguan dia akan dilepas jadi nanti mungkin akan ada terdiri penulang harga di ekuitas next ini mungkin ini ya jadi saya buat untuk grafik penghasilan ini untuk grafik terhadap umur pendapatan pengeluaran dan investasi ini kalau kita lihat secara secara mudahnya ini terbagi di tiga ini tiga waktu yaitu usia muda kebenaran masuk ke usia tua di usia muda ini penghasilan ini yang warna hijau ini grafik penghasilan dan yang kutus-kutus ini umur kemudian ini pengeluaran kita yang bulat-bulat ini ini secara penghasilan saat kita muda mungkin penghasilan kita cenderung rendah tapi nanti kedepannya akan cenderung naik kita kita bekerja kita nanti bisa akan dapat promosi terus kita menaikkan kualitas kehidupan kita kita dapat pekerjaan yang lebih baik dimana itu akan menaikkan juga penghasilan kita nah disini kalau kita lihat akan ada kenaikan dari penghasilan secara parabolik kalau kita lihat ini jadi nanti secara penghasilan akan naik sampai kita masuk ke titik tertingginya dimana titik tertinggi penghasilan kita nanti kemudian setelah menemui titik tertinggi ini akan cenderung turun ke depannya dimana apalagi nanti kalau kita sudah masuk ke usia tua penghasilan kita akan cenderung menurun apalagi saat nanti kita sudah pergi bekerja dan penghasilan yang kita dapatkan dan tidak bekerja kita akan cenderung disini grafik penghasilan ini yang harus kita usahakan jangan sampai mengelebihi jangan sampai di bawah kebutuhan itu sendiri jadi misalnya saat usia muda itu keburuan kita kita butuh untuk pengetahuan pendidikan kita akan ada pengeluaran untuk kita sudah kuliah kita mau bayar dua nanti kita masuk di setelah misalnya ini kita mampu menurunnya nanti kita masuk ke usia dewasa dimana secara pengeluaran dan sebetulnya itu akan lebih naik disini kita baru mikirin untuk bayar pendidikan atau misalnya untuk dia punya kendaraan jadi kita sudah masuk ke fase berikutnya yaitu berkeluarga berarti kita harus punya rumah rumah tetap paling tidak terus kita akan punya anak misalnya akan keluar dia persalinan terus nanti kita akan menikah juga kita akan melakukan biaya terus nanti kita masih masuk ke industri mas satu sedikit lagi dimana saat nanti anak itu sudah dewasa dia tetap harus bersebihan pendidikan lanjut disini akan ada pengeluaran lagi dan misalnya disini kita untuk rumah sendiri selesai berarti dia akan mumpul kembali sampai nanti misalnya kita masuk ke hujian tua disini dimana kita akan mungkin pengeluaran kita cenderung turun mungkin masuk pengeluaran untuk kesehatan mungkin kita karena sudah masuk ke hujian tua kesehatan kita cenderung menurun disitu akan ada pengeluaran untuk dari sisi kesehatan untuk pemeriksaan dokter atau misalnya untuk produk-produk kesehatan yang kita belum butuh akan muncul disini untuk menjaga kurva ini tetap melebihi kebutuhan itu disini kalau kita lihat ini ada garis tanda panah yang menahan dia supaya dia tidak turun disini yang saya maksud ini dari tanda panah ini melakukan investasi jadi investasi itu untuk mendorong penghasilan kita dimana penghasilannya nanti saat saya tertarik horizonnya untuk jangka panjang dengan kita berinvestasi disini misalnya di bagian ini di sisi muda kita membantu untuk mencukupi kebutuhan saat nanti disini nanti saat kita disini pun kita masih bisa berinvestasi dimana kita untuk memenuhi kebutuhan yang nanti akan disini apalagi saat nanti kita masuk ke sosial tua saat kita seluruh bekerja penghasilan kita akan sejuruh turun dan bahkan kita sampai posisi nol dengan tidak kita bekerja disini dengan ada investasi kita coba untuk menjaga penghasilan kita tetap ada misalnya kita membeli investasi saat ini usia kita 25 tahun kita membeli investasi kita membeli dana per bulan sejuta kita masukkan aset yang memiliki pertumbuhan 10% setiap bulannya nanti dalam jangka waktu misalnya dalam 5-10 datang misalnya tidak ada pertumbuhan sekalipun kita di 5-10 tahun akan datang itu minimal kita akan punya dana sekitar 60 juta dan misalnya kalau kita cari yang bertumbuh setiap 10% itu kita masukkan sorry kita masukkan ke produk yang di investasi itu yang memiliki pertumbuhan 10% setiap tahunnya itu dana di akhir itu 5 tahunnya itu mungkin sekitar 70-80 juta gitu nah disini warna dari tanda panah ini sendiri itu melakukan resikonya resiko asetnya itu setelahkan dengan umur juga jadi semakin mudah umur kita kita meminginkan untuk masuk ke aset-aset yang bersebut ini contoh aset-aset yang bersebut ini seperti ekuitas saham terus seperti nah itu kita bisa masuk di situ nanti semakin berumur usia makin naik akan terjadi perubahan untuk resikonya yang dimana semakin kita tua berarti resiko asetnya itu harus secara yang cenderung resiko rendah gitu yang dimana misalnya kita saat misalnya 25 tahun sampai 40 tahun itu kita bisa masuk resiko tinggi secara nominal maupun secara asetnya mungkin lebih banyak mungkin tapi nanti saat sudah masuk misi yang berat saya panggil 50 lah 50 sampai 60 tahun itu kita mengurangi di aset-aset yang bersebut tinggi itu dimana karena untuk tujuannya dengan dengan ini dengan apa dengan anggapan sudah terpenuhi kebutuhan ini di usia 40 sampai 50 tahun bisa 50 tahun ke atas itu kita udah gak harus menargetkan pendapatan verifikasi itu lebih tinggi tapi kita setelahkan dengan kebutuhan kita yang dimana kalau masing berumur itu akan lebih turun makanya kita setelahkan dengan aset-aset yang bersebut rendah tapi tetap bertumbuh dimana sampai nanti misalnya sudah masuk di atas 60 sampai 70 tahun itu pembangunan asetnya mungkin yang lebih beresiko rendah contohnya seperti tadi misalnya kita ada dana kita berikan emas atau masuk ke deposito nah kalau disini kita bisa diberikan ekritas atau maksupati dan kita sesuaikan untuk kebutuhan-kebutuhan kebutuhan kebutuhan ini agar dimana supaya grafik ini tidak akan berada di bawah kebutuhan di bawah lingkaran ini berarti kalau posisinya di bawah lingkaran ini posisi antara penghasilan dan pengeluaran itu akan negatif bagaimana secara finansial berarti kita tidak sukses dan secara secara ekonomian berarti ekonomi kita itu sebenarnya tidak sehat bagaimana kalau bisa sampai defisit ini berikutnya itu kita masuk ke sesi di pasar modal jadi pasar modal itu kalau bisa saya jelaskan disini pasar modal merupakan tempat dimana dipertegangkannya instrumen aset berupa efek efek itu baik itu saham maupun obligasi obligasi pemerintah obligasi perusahaan kemudian itu yang dimana tujuannya itu dari perusahaan atau dari pemerintah itu masuk ke pasar modal itu untuk upaya penambahan modal modal utaha dan dari sisi investor pasar modal itu lebih kepada tempat bertemunya pemodal atau investor dan pengerang modal yang kemudian diikat ke harga baik itu saham maupun obligasi dari dari sisi perusahaan yang kenapa dia mempertanggungkan terhadap di pasar modal itu tujuannya salah satu untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan expansi usaha atau pembiayaan modal kerja dan pembiayaan penambah kemudian memperbaiki struktur keuangan kemudian meningkatkan semampuan profesionalisme karyawan dan budaya perusahaan kemudian meningkatkan citra dan market positioning kemudian meningkatkan semampuan keberlangsung usaha jadi karena tujuan salah satu tujuan usaha itu melakukan penambahan modal melalui pasar modal itu sendiri adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan penerja perusahaan berarti perusahaan yang masuk di pasar modal itu adalah perusahaan yang memiliki perencanaan maupun maksudnya memiliki performa yang akan membaik di masa yang akan datang seperti itu karena di tujuan untuk meningkatkan labah meningkatkan terjadi meningkatkan citra memposisinya berarti posisinya perusahaan tersebut di pasar modal itu menjadikan perusahaan yang menjual atau menlisting di pasar modal itu perusahaan yang bagus dan meniliki ini ya pertumbuhan kedepannya akan menjadi lebih baik lagi seperti itu ini struktur di pasar modal jadi pasar modal itu dibawah kementerian keuangan dimana pengawasannya itu dilakukan oleh OJK dan penyelenggarannya itu dijalankan oleh tiga pihak selaku SRO self-ledgery organization yang adik itu ada busa kemudian kerjaan sentral dan siring penjaminan efek jadi tiga pihak ini yang membantu berjalannya kerjaan di pasar modal terus di sini ada perusahaan dan profesi yang membantu untuk menjalankan kerjaan di pasar modal pasar modal sendiri yang pertama itu ada perusahaan efek itu penjamin emisi efek android kemudian perantara perusahaan efek dan media sesasi dan pukar sekuritas ini berposisi sebagai perantara perusahaan efek kemudian dari lembaga pembelanjang juga itu penjamin emisi efek dimana penjamin ini sebenarnya bertugas untuk membantu perusahaan-perusahaan yang baru mau masuk ke pasar modal dimana dia membantu untuk proses listingnya dari perusahaan itu sendiri kemudian kasabian ini adalah bank yang ada bank-bank yang ada di Indonesia baik itu bank swasta atau bank BN kemudian pemerintah efek ini lembaga yang memakan penilaian terhadap suatu efek baik publikasi atau saham kemudian ada proses peninjang yaitu akunan publik konsultan hukum notaris penilai dimana perusahaan itu setiap tahunnya akan melaporkan laporan keuangannya dan laporan keuangan itu harus melalui ini ya melalui pertujuan dari akunan publik baik dilakukan publik dari notaris dan juga penilai gitu jadi karena di pasar modal itu yang disepatkan asas keterbukaan jadi setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan yang ada di biasa itu harus dilaporkan gitu kemudian emiten emiten itu disini ada perusahaan pemerintah maupun pemerintah dana jadi perusahaannya itu berarti tadi perusahaan yang menjualkan saham dan obligasinya kemudian disini ada institusi pemerintah yang gimana pemerintah juga menjualkan obligasi obligasi pemerintah salah satunya dan cukup itu untuk penjualnya juga melalui busa ya busa saya ke Indonesia kemudian ada investor disini ada investor domestik maupun investor asing baik itu investor individu maupun investor institusi perusahaan next ini jadi perusahaan yang mau menjualkan saham atau obligasi di busa itu harus melalui proses yang dimana bisa disebut proses IPO atau IPO atau public dimana proses itu di awal emiten menunjuk salah satu perusahaan penjamin emisi penjamin emisi untuk membantu perusahaan tersebut melantai di busa nah nanti emiten dan penjamin emisi ini secara bersama-sama menunjuk pihak-pihak lain yang dimana untuk membantu proses untuk proses IPO tersebut nah disini ada emiten dan penjamin emisi efeknya itu menunjuk akunan publik konsultan hukum notaris penilai peningkat obligasi perusahaan terdual yang amanat dan nanti kasteriannya kemudian setelah misalnya pihak-pihak disebut siap dan berkas siap disini masuk proses penyampaian penyataan pendasaran jadi emitennya dia mendaftarkan menyampaikan pernyataan pendaftarnya itu ke Bursa Efek Indonesia kemudian nanti akan diterima Bursa Efek Indonesia berupa kontrak pendahuan gitu ya nah nanti dari Bursa dia akan persenjian akan minta persenjian ke otoritas kisah keuangan sebagai pengawas nanti jika dari OJK itu sendiri sudah menuju untuk proses emisi atau penawaran perdana itu nanti emisi akan efektif dan selesai efektif nanti penawaran perdana itu bisa dimulai nanti emisi prosesnya akan masuk ke pasar perdana dimana sebetulnya investor sudah bisa membeli saham-saham saham dari emitternya di harga di harga IPO-nya gitu ya disitu nanti akan terjadi proses dari investor atau pemesanan nanti akan dibantu oleh pihak yang jadi administrator dari proses penawaran umum perdana tersebut nanti kalau sudah selesai disini sudah akan masuk ke pasar sekunder itu pasar dimana terjadi jual beli sahamnya itu antara investor dengan investor kalau misalnya sekantar-sekantar yang pernah lihat transaksi yang terjadi di bursa itu semuanya terjadi di pasar sekunder transaksi berjalan seperti yang mungkin ada di media atau di si tentang keadaan di bursa itu adalah kegiatan yang terjadi di pasar sekunder berarti lebih antara investor dan investor ini untuk siklus perdagangannya jadi ini ini ada dua jadi ada dua pijak disini terlihatnya ada dari sisi investor dan dari sisi perusahaan keemitan jadi disini proses awalnya untuk investor yang memakai transaksi itu di pertama melakukan pembukaan akal jadi nanti saat pembukaan akal itu disini nanti akan dibukakan rekening efeknya nanti ada bank kesegian bantu untuk bukaan RDN-nya dan ada juga rekening-nya untuk fungsinya untuk pemimpinan sahamnya jadi nanti ini saya lihat disini investor sudah bisa melakukan order untuk pembelian saham nanti disini akan dilampar ke bursa seperti yang saya sebutkan transaksi yang berjalan itu lebih banyak di secondary market berarti pasar sekunder itu nanti saat kita order saham itu akan masuk ke pasar sekunder nanti pros order-nya disini dilakukan otomatis oleh bursa melalui sistem bursa sebagai judge DITS yaitu Jakarta Automate Trading DITS nanti disini akan dilakukan transaksinya dimatchkan oleh sistem DITS tersebut jadi disini ada nasabah transaksi order beli nanti transaksi order beli ini disampaikan ke pihak yang jadi penjualnya jadi penjualnya jadi penjualnya jadi nanti penjualan disini berarti disini nanti investor yang membeli akan membeli harus membeli dana disini investor yang mau penjualan sahamnya itu dia yang memiliki sahamnya setelah misalnya sudah di pertemukan antara pembeli dan penjual itu nanti transaksinya akan di clearingkan oleh pihak yang namanya kepay jadi nanti dari clearing ini nanti dananya berarti akan berpindah ke investor sebagai penjual nanti sahamnya akan berpindah ke investor sebagai pembeli nanti setelah secara clearing akan di settlekan ini jadi prosesnya seperti tadi perusahaan sudah listing itu dia akan masuk ke pasar sekundari ini ini sama prosesnya jadi investor yang sudah beli di pasar perdana atau pasar IPO itu dia kemudian akan bisa melakukan penjualan saham yang dia beli di pasar pasar IPO itu saat nanti emitan itu sudah listing di pasar sekundar jadi nanti dari sini proses IPO-nya dilakukan selesai akan masuk sini dan dari isi emitan itu nanti bisa berikutnya melakukan kegiatan-kegiatan corporate yang dimana misalnya dia mau melakukan pendapatan modal kembali atau misalnya dia mau melakukan pembagian dividend itu nanti prosesnya tetap akan masuk di secondary market next ini proses untuk transaksinya jadi ini investor disini ini sebagai pembeli dia akan melakukan ordernya melalui telepon atau aplikasi dari perusahaan sekuritas dimana dia membuka rekening nanti dari sini dia akan automat langsung masuk ordernya ke sistem bursa nanti disini akan di cek oleh bursa untuk ordernya terus nanti dari sisi investor lain yang mau pendualan saham disini dia akan berarti dia akan order untuk jualan sahamnya sama nanti akan di cek disini dan dari konsep ini nanti akan di diteringkan untuk transaksinya yang sisi beli akan dapat tanya akan dapat dan karena untuk trading itu sekarang sudah bisa online jadi kalau dulu mungkin dia telepon soal sekarang investor ini bisa melakukan order sendiri melalui aplikasi dari perusahaan sekuritasnya nanti berikutnya mungkin saya akan coba tunjukkan juga aplikasi dari sekuritasnya untuk investasi berikutnya nanti jadi bisa melihat juga proses transaksi yang terjadi di disini seperti apa ini nanti saat pembukaan rekening investor itu akan miliki tiga ini jadi ada SID itu berarti ini identitas untuk di pasar modal jadi SID ini investor cuma bisa miliki satu walaupun dia punya beberapa rekening sekuritas tapi SID ini cuma akan ada satu dan nanti berikutnya akan dibuka RDN di mana rekening ini diperuntukkan untuk transaksi saham transaksi jual di saham untuk transaksi nanti dana yang akan digunakan untuk transaksi akan disimpan di sini di RDN ini jadi nanti saat ada beli nanti dana akan tarik dari rekening ini nanti saat dijual nanti hasil penjualnya akan masuk rekening ini terlebih dahulu kemudian super rekening efek yang berarti ini rekening untuk penyimpanan sahamnya jadi karena saham itu sekarang sudah tidak ada wujud fisiknya semuanya datanya akan disimpan di super rekening efek ini jadi rekening yang dimiliki data-atanya akan bisa terlihat di super rekening efek ini terkait PIPO jadi saat ini di 2020 ini bursa efek Indonesia sudah memperkenalkan IPO secara astronik dimana kalau sebelumnya pemasanan sama IPO itu harus secara manual melalui underwriter melalui pendapatan emisinya sekarang nasabah itu sudah bisa melalui transaksi digital nah disini di pasar untuk informasi terkait IPO ini jadi saat perusahaan dia yang akan melakukan IPO itu dia awal dia akan memberikan informasi terkait pasar IPO media berarti disini dia akan mendapatkan prospektus dari perusahaan itu berarti prospektus itu maksudnya tujuan di IPO itu untuk apa terus kegunaan dananya dia mau digunakan untuk apa terus keuangan laporan keuangan perusahaan itu seperti apa sebelum di IPO kemudian kemudian disini dia akan menyampaikan range harga dari saham baru akan ditawarkan karena saham itu pas awal itu belum ada terbentuk harga seperti yang sudah ada di pasar sekunder disini dari emiten itu akan memberikan harga yang ingin harga yang harga penjualan awalnya dimana harganya itu akan terbentuk dari proses bookbuilding untuk bookbuilding IPO nya jadi untuk nanti dari perusahaan itu akan melihat respon dari investor terhadap harga sahamnya kira-kira investor sendiri mau harga sahamnya di harga berapa dan nanti dia mengikuti timeline dari masa penawarannya kemudian penawaran awal yang terjadi business building jadi investor disini bisa mencapai minat untuk saham akib sahamnya berarti disini minatnya maksudnya investor bisa menyatakan memasuk pembelian saham perusahaan tersebut berjumpah berapa lembar nanti disini kemudian dari perusahaan atau emitter itu akan menyampaikan harga kisarannya harga kisarannya dari sahamnya nanti harga ekstrapes atau harga transaksinya itu akan terbentuk dari harga kisaran ini jadi mungkin dari perusahaan akan melihat banyaknya investor yang mau melakukan pembelian itu di harga berapa harga tersebut nanti akan digunakan sebagai harga untuk pelaksanannya dan masyarakat penawaran awalnya akan berlangsung sekitar 7-21 hari 7 hari paling cepat paling lama 21 hari kemudian masuk ke masyarakat penawaran umum berlangsung sekitar 5 hari setia investor menyampaikan pesanan dengan harga yang tidak final tapi sudah tadi kalau awalnya masih harga kisaran ini harga final investor yang menatakan saja maksudnya pembelian sebuah berapa lebar nanti di sini investor harus menjadikan dana sesuai dengan juga pesanannya kemudian minat yang disampaikan pada pas edu akan disuskan pemasang offering jika memiliki harga final kemudian investor wajib konfirmasi minat yang selamatkan pada fase building untuk menjadi penjataan di masa offering untuk berikutnya akan masuk ke penjatahan jadi penjatahan ini maksudnya saat kita menjadikan kita mau membeli pesanan sebut beberapa lembar untuk jumlah yang akan kita dapatkan itu akan sama dengan jumlah minat yang kita sampaikan disitu akan dilakukan penjatahan jadi misalnya dari kita minat mobil seribu lembar untuk halnya dan saat masuk pesenjataan terlihat nanti yang kita dapat hanya sekitar 500 lembar dimana secara jumlah senderung turun ya ini karena dari pesenjataannya akan dilihat jumlah permintaan yang masuk berapa nanti jika di oversubscribe atau melibih dari jumlah permintaan itu berarti dari tim yang melakukan untuk tim yang melakukan IPO ini dia akan melakukan perhitungan kembali jadi misalnya oversubscribe yang misalnya dua kali lipat atau tiga kali lipat berarti misalnya tadi kita meminta 5 seribu lembar jumlahnya itu akan berkurang secara proporsional jadi jumlah saham yang akan nanti kita dapatkan di teras terimanya itu akan ngikutin proporsi dari jumlah saham yang diminta jumlah saham yang total permintaan jumlah saham yang ada nanti kalau sudah dapat berarti kita sudah memiliki sahamnya dan sebagai pemilik saham itu nanti kita punya kelebasan untuk baik kita nanti untuk penjualannya hanya bisa datang di pasar sekunder nanti saat masuk di pasar sekunder itu pemilik saham itu akan bebas baik dia mau menyimpan sahamnya itu atau dia mau untuk langsung menjual sahamnya saat sudah bisa dilakukan penjualan seperti itu untuk EIPO itu sendiri di awal dilakukan proses registrasi jadi proses registrasi ini dilakukan melalui web dari web bursa jadi ada web itu sendiri EIPO EIPO kemudian disini nanti akan melakukan verifikasi oleh broker untuk nasabahnya yang melakukan EIPO kemudian disini nanti kemudian pesanan itu melakukan submit pemasanan jumlah saham yang menunjukkan berapa nanti tinggal di submit aja jumlah melalui webnya kemudian dipastikan dananya sudah tersedia saat nanti akan dilakukan transaksinya nah jika sudah selesai terlibat nanti nasabah yang ikut EIPO akan menerima sahamnya seperti itu next ini mungkin saya akan mengenal untuk produk-produknya yang ada di pasar modal untuk produk kini except itu kita ada obligasi di mana obligasi ini merupakan surat hutang jadi surat hutang dari suatu perusahaan di mana berarti kalau emitter yang meluar obligasi berarti dia posis bagi kreditor berarti berarti untuk bunga obligasi kepada pemegang obligasinya dan membayarnya pokoknya saat nanti sudah jadi tempo terus untuk pemegang obligasi sendiri atau yang membeli obligasinya itu dikut oleh kreditor yang di mana pemegang obligasinya berhak untuk mendapatkan pokok dari pokok yang dia taruh di obligasi tersebut misalnya kita beli obligasi naik 10 juta selama 3 tahun berarti nanti kita bunganya 9% sorry bunganya 5% setiap tahunnya berarti kalau kita taruh 10 juta kurang lebih kita akan terima dana sekitar 500 ribu sampai 3 tahun akan datang bagaimana misalnya sudah sampai 3 tahun itu masuk masa juta tempo obligasi itu akan selesai akhir masa juta tempo itu berarti pemegang obligasi akan menerima pokok dari obligasi dan bunga terakhir yang harus dibayar oleh yang menerbitkan obligasinya yaitu perusahaan tersebut atau pemerintah ini contoh disini untuk SR ya disini obligasi pemerintah SR 0 ini dia ada masa penawarannya kapan terus nanti tanggalnya kapan disini jangka 3 tahun ada minimumnya berapa ada maksimal berapa disini kuponnya bisa disebutkan 5,9% per tahun terus nanti ada pajak yang dikenakan yaitu 15% dari rumah nanti disini dia sebutkan juga tujuan dari penggunaan dana itu untuk apa terus obligasi ini bisa ditujuan kembali jadi misalnya maksudnya itu kita udah diobligasi kita sebenarnya nggak harus tegang obligasi sampai dia jadi tempo misalnya setelah 1 tahun kita pegang disini kita bisa melakukan penjualan untuk obligasinya di pasar modal tentunya jadi misalnya kita nggak mau pegang sampai dia tempo kita bisa jual untuk harga penjualan itu mengikuti harga market dari obligasinya berikutnya ini reksadana jadi reksadana merupakan kontrak kolektif yang dimana dana itu dilimpun dari investor yang disini berarti masyarakat kemudian dikeluarkan oleh tim manager investasi yang untuk dananya nanti kewawannya itu masuk ke produk-produk pasang modal juga dan investor keuangan jadi investor reksadana itu akan menerima kontrak yang berupa unit penyertaan reksadana sebagai bukti pemilikan dari reksadana seperti itu jadi kalau kita pegang reksadana berarti kita nanti akan terima kontraknya dan dapat nanti kita beli reksadana nanti ada harga pembeliannya di sini kemudian investor reksadana akan perolah keuntungan berupa capital gain yaitu kenaikan harga unit penyertaan dari reksadana yang dipegang jadi maksudnya saat kita beli reksadana itu ada harga pembeliannya misalnya kita beli di harga seribu rupiah itu terlihat dari nilai aktifabersi dari reksadana kita beli di harga seribu rupiah terus kita pegang 2-3 tahun ternyata dalam 2-3 tahun itu reksadana itu menaik NAB nilai jadi 1800 berarti misalnya awal reksadana seribu 3 tahun kemudian itu naik di 1800 berarti situ kita memperoleh keuntungan berupa kenaikan harga dari reksadana NAB itu sendiri berarti naik di buku 1200 berarti kita untung sekitar 800 poin gimana keuntungan itu bisa kita aktualisasikan kalau kita melakukan pendualan dari reksadana kalau kita belum jual berarti statusnya masih swapping ini reksadana jenis-jenisnya jadi kita klasisasikan produk pengelolaannya ada reksadana paham di sini di reksing paling tinggi terus penempatan dananya 80% lebih di aslitas biasanya secara performa itu dia paling tinggi penerang paling tinggi untuk potensial game-nya atau kenaikan hiten-nya tapi resipennya paling tinggi yang berikutnya itu ada campuran campuran itu ada di pengelolaan itu ada di kami juga di obligasi juga dengan maksimal itu 75% minimal 5% secara resiko dia cenderung lebih moderat dan potensial game-nya itu cenderung berimbang jadi dibanding saham secara resiko dia lebih dibawah sedikit dibanding resiko saham tapi secara pendapat return juga lebih dibawah saham secara performa kemudian resiko di gaji ini berarti masuk ke aset-aset yang bersifat hutang berarti baik kita bergasi pemerintah maupun bergasi perusahaan secara resiko dia lebih rendah dibanding saham maupun campuran proporsinya itu 80% dimasuk ke instrumen atau aset yang bersifat hutang potensial gain-nya itu cenderung lebih rendah dengan resikonya juga lebih rendah seperti itu kemudian yang terakhir dan milik resiko paling rendah ini ada di resah pasar uang jadi potensial gain-nya itu cenderung rendah dikarenakan dada kelahan itu disebabkan pasar uang baik itu deposito atau maupun obligasi tapi obligasi sudah mau itu tempo yang di bawah setahun itu merupakan insulman pasar uang ini untuk resiko dana ada 4 tibet ini berikutnya ini kita masuk ke saham saham itu sendiri merupakan bukti pemilikan perusahaan yang dimana merupakan tanda penyataan modal dalam suatu perusahaan atau perusahaan terbatas berarti disini pemilik saham itu bisa diartikan sebagai pemilik dari perusahaan itu juga gitu nah biar perusahaan yang membagikan pemilikan kepada masyarakat biasanya disebut sebagai perusahaan publik atau biasanya ada perusahaannya yang di nama belakanya itu ada ada perusahaan TBK atau terbuka gitu dan investor pemegang saham biasanya disebut sebagai shareholder atau bisa dikatakan sebagai pemilik saham terus saham itu tidak stabilizasi dia tidak ada jasi tempo kemilihan saham itu mengikat selama perusahaan masih ada atau sampai pemegang saham itu atau selama kemilihan saham itu tidak menjual jadi dia akan menikat terus pemilikan saham akan terus menikat dan akan hilang pemilikan itu saat kita melakukan pendualan dari sahamnya pemegang saham berhak atas keuntungan yang dibagikan setiap tahunnya atau bisa dibut dipiden dimana maksudnya perusahaan itu dia bergerak dan bisnis dia menghasilkan keuntungan nah keuntungan itu akan dibagikan ke pemegang sahamnya berarti disini kalau kita punya saham contohnya misalnya kita pegang saham telkom dan setiap tahunnya telkom itu membagikan disiden disini berarti kita sebagai pemegang saham itu berhak atas keuntungan dibagian itu setiap tahunnya dan besaran dari keuntungan dibagian itu tergantung dari hasil rapat umum pemegang saham yang akan diajarkan setiap tahunnya juga betul next itu ini Pak Peter oke sorry untuk sesi kita yang hari ini sudah habis pak mungkin bisa kita lanjutkan ke sesi dua besok ya oke bagaimana teman-teman ada yang ingin bertanya silahkan gunakan fitur angkat tangannya atau bisa ketikan pertanyaannya di kolom chat silahkan oke Pak Peter, sambil nunggu pertanyaan dari... Oh, ada yang angkat tangan. Pak Hendry Windarto. Oke, Pak Hendry. Sudah bisa on mikrofonnya? Silakan, Pak. Terima kasih kepada pemateri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini. Ada sedikit pertanyaan, Pak. Untuk pembukaan RDN, dana rekening nasabah itu bisa di bank mana saja. Nah, kemudian minimal berapa kalau kita bisa membuka RDN, rekening rekening nasabah? Terima kasih. Baik, Pak. Saya langsung jawab mungkin ya. Untuk RDN itu sendiri, jadi yang saya tahu, untuk bank-bank yang melakukan, menyediakan ya, menyediakan untuk pembukaan RDN itu cukup banyak. Tentara bank-bank, bank diri, terus bank BCA, bank niaga. Nah, itu tergantung dari perusahaan sekuritasnya itu dia menggunakan yang mana. Kalau dari sekuritasnya sendiri, kita ada di untuk pembukaan RDN-nya, kita melayani pembukaan rekening mandiri, terus di BCA, dan niaga juga ada. Jadi, tinggal disediakan saja dengan bank yang, disediakan bank yang Bapak inginkan. dan untuk yang berikutnya, untuk minimum pembukaan rekening, jadi sebenarnya minimumnya itu sebenarnya tidak ada ya, kalau disukur sendiri. Nah, tapi karena pembukaan minimum itu ada, jadi lebih baik kalau bisa disediakan saja. Jadi, misalkan Bapak mau beli saham, seperti tadi Telkom. Telkom itu harganya di sekitar Rp3.200an ya. Rp3.200 per lembar. Dan minimum transaksi saham itu 1 Watt. Ini berarti kalau minimum transaksi 1 Watt, tinggal dikalikan aja 100 lembar. Berarti untuk Telkom sendiri, untuk beli sahamnya minimum baris Rp320.000 ya. Jadi, untuk jumlahnya sebenarnya tidak diminimalkan, tapi untuk nanti mempermudah transaksinya, sebenarnya diselakar saja. Nanti kira-kira Bapak mau pembukaan sahamnya untuk sahamnya mana. Seperti itu. Seperti itu, Pak. Ya. Sudah cukup menjawab. Selanjutnya, ada yang angkat tangan berurusan Pak Dodi. Pak Dodi, boleh sampaikan pertanyaannya, Pak. Halo, Pak Peter. Terima kasih, Pak. Bu Vivi, terima kasih. Mau tanya, Pak. Jadi, sukur itu kan dari sekuritas ya, Pak. Yang saya tahu, selain sukuritas itu banyak, Pak. Yang lagi hype nih belakangan nih di anak muda itu, ada tuh, namanya saya lupa ya, yang bisa dia deposita pakai Gopay juga. Nah, misalkan saya daftar nih di Sukor. Saya daftar, saya udah, itu kan satu paket kan dengan RDN-nya ya, Pak ya. Jadi, udah punya akun di Sukor, saya bisa deposit dan saya bisa beli saham di lewat Sukor. lalu, saya buka lagi, Pak, di Ajaib. Nah, Ajaib Sukoritas ini lagi nge-hype nih. Teman-teman banyak yang buka gitu kan. Lalu ada lagi beberapa sekuritas lainnya. Nah, itu akunnya terhubung, artinya satu rekening bisa diakses lewat beberapa sekuritas, atau masing-masing beda akun, Pak. Itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Saya coba jawab ya, Pak. Untuk pembukaan rekening, jadi terkait, misalnya, nasabah miliki lebih dari hak sekuritas, masing-masing rekening tersebut akan berbeda, Pak. Jadi, akan ada perbedaan di RDN-nya berbeda, terus sub-rekeningnya juga berbeda. Yang sama itu hanya SID-nya. Karena SID itu berlakuan yang satu. Tidak bisa lebih. Karena SID itu kan dia single ID investor ya. Yang dimana semua, maksudnya, dimanapun nasabah atau investor itu buka, akan sama gitu. Tapi, akan ada perbedaan di sub-rekening, maupun di RDN-nya. Karena RDN itu, kadang-kadang dia khusus untuk di satu sekuritas saja. Jadi, misalnya, Bapak buka di Sukor, itu RDN-nya akan berbeda dengan RDN yang ada di Ajaib. Dan sub-rekeningnya juga akan berbeda dengan sub-rekening yang ada di Ajaib. Karena dia tidak akan terhubung. Karena beda dapur, Pak. Saya bilang. Jadi, tidak akan sama. Walaupun, misalnya, banknya RDN-nya sama-sama BCS, tapi tetap akan dibuangkan. Kalau misalnya sudah penulis Sukor, nanti kemudian tetap, misalnya mau buka di Ajaib, pasti sama Ajaib-nya akan dibuangkan RDN yang lain juga, walaupun sama BCA. Begitu, Pak. Berikutnya. Cukup untuk Pak Dodi. Pak Peter, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke chat. Chat ya? Ada jadi Pak Sumanto Manto dan Ibram Fardani. Ya, untuk Pak Sumanto Manto, ini untuk kalau beli saham ini membeli apa lembar. Dan selama ini. Jadi, kalau minum pembelian saham itu, minum satu sumbar, Pak. Jadi, satunya lot. Satu lot itu satu sumbar. Dan untuk transaksi itu, jadi tidak bisa di bawah satu sumbar itu. Jadi, langsung dia, saat Antibokong order ke bursa, satunya langsung per satu lot. Kecuali untuk pasar lain. Jadi, kalau untuk pasar, sebenarnya ada materinya, nanti belum, besok saya cua kasih. Di pasar, untuk yang reguler, itu satunya lot. Tapi kalau untuk di luar pasar reguler, itu ada dengan pasar negosiasi. Itu bisa untuk satu lembar. Nah, kalau untuk, kalau yang naik turun perusahaannya itu apa, jadi, sampai semua saham itu harganya naik turun, Pak. Karena pergerakan harga di pasar saham itu mengikuti pergerakan dari harga di market. Jadi, harganya itu terbentuk dari jual-jual investor. Jadi, akan terjadi naik turun. Dan harganya, harga naik turunnya itu, karena audiensi pasar sekunder, itu tidak ada lagi yang menentukan. Jadi, tergantung bagaimana marketnya itu, marketnya itu, mau membawa harga itu kemana. Jadi, saham itu bagus, mungkin harganya akan naik terus. Dan misalnya saham itu, bagusnya maksudnya secara perusahaannya, maupun secara performance perusahaannya, dalam menghasilkan album, bagus mungkin akan naik terus. Tapi misalnya dia tidak bagus, jadi dia akan turun. ataupun mungkin tidak naik, tapi tetap di harga yang sama. Berikutnya dari review di Pratama ya. Jadi, untuk perusahaan yang meng-IPO-kan perusahaannya, untuk dia bisa muncul di, ini maksudnya ini ya, rekening sekuritas lain ya. Jadi, kalau misalnya itu, untuk proses IPO itu, sahamnya itu akan muncul atau masuk, ketika sudah terima saham IPO-nya ya. Jadi, nanti saat sudah penyerahan saham, itu baru akan muncul. jadi akan baru akan muncul ketika sudah diserasi makan, Pak. Jadi, misalnya dalam masih proses pemesanan, itu belum akan muncul, atau belum akan masuk ke rekening yang sudah dimiliki. Pak Peter, saya coba ringkas beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang masuk. Jadi, ada beberapa peserta kita ini yang terbilang masih muda, Pak. Bahkan sekitar 19 sampai 25 tahun. Jadi, kalau misalnya kita lihat grafik penghasilan yang tadi Pak Peter sampaikan, itu kan masih rendah ya, untuk penghasilannya. Hanya menutupi poin-poin dari pokoknya saja, primer kesehatan, dana darurat, dan entertainment, dan sebagainya, biasanya pas. Atau, walaupun lebih, lebih sedikit. Jadi, untuk dana yang dikumpulkan itu, per tahun mungkin tidak sampai 10 juta, bahkan kurang dari itu. Tapi sudah ingin berinvestasi. Sudah ingin berinvestasi. Nah, kira-kira investasi apa yang cocok buat teman-teman yang sangat muda ini? Dan hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan dan perlu dilihat sama teman-teman yang muda ini untuk tidak salah milih, biar tidak salah milih, Pak. Ini, investasi ini bagus nggak ya? Investasi di saham ini, beli saham ini bagus atau tidak? Itu hal-hal apa saja, Pak, yang kira-kira yang perlu diperhatikan. Baik, jadi, kalau misalnya anak muda itu kan, kalau saya lihat, kalau saat ini sih mungkin karena spren ya, jadi sudah mulai banyak yang mencoba menunjukkan dananya untuk berinvestasi. Nah, untuk produk yang pas untuk anak muda itu, seperti yang digerakkan tadi, semakin muda usiannya itu semakin mungkin untuk dia masuk ke universasi yang memiliki resiko cenderung tinggi. Tapi dengan potensi return atau kenaikan nilai yang lebih tinggi juga. Nah, menurut saya saham itu tidak cocok. Kenapa? Karena secara nominal sendiri, untuk investasi saham itu saat ini apalagi ya, lebih cenderung lebih membutuhkan, dananya cenderung lebih sedikit ya, lebih minum maksudnya, dibanding dahulu gitu. Jadi, seperti saya ceritakan, untuk beli saham telekom sendiri itu paling menurut sekitar Rp. 10.000. untuk bisa beli saham telekom. Misalnya saham BRI, BRI sekitar di Rp. 4.000-an, berarti Rp. 400.000. Yang berarti kan sangat cocok. Misalnya, setiap bulan, misalnya anak muda, saya percaya juga gitu ya, kalau bisa nyukain Rp. 500-1.000.000. Kalau dilihat, untuk kita saham-saham itu sangat memungkinkan. Dengan Rp. 500-1.000.000 itu, kita bisa beli saham-saham yang ada di kursa gitu ya. Kalau dilihat, kita bisa beli selkom, mandiri, terus saham Excel, Astra, itu saya rasa cukup untuk kita, ini ya, cukup untuk kita beli gitu. Pendapatan yang, dengan dana investasi yang minim gitu. Jadi, sebenarnya anak muda, untuk dia masuk ke pasar saham, saat ini apalagi sangat memungkinkan. Apalagi dengan mudahnya transaksi, yang semua bisa online, dan informasi terkait kami itu sekarang, saat mudah banget, untuk didapat, harusnya sih, itu, paling khasnya jadi pilihan yang wajib sih, kok buat anak muda. Paling itu sih. Alright, thank you Pak Peter, untuk jawabannya. Pertanyaan terakhir nih Pak, untuk pembukaan RDN sendiri, di Sukor Sekuritas, apakah bisa 100% online? Ini ada pertanyaan dari Surya Hadi Kusumah. Oke, jadi, untuk saat ini, untuk pembukaan rekening di Sukor Sekuritas, kita memang, melayani untuk berbagai bank ya, tapi khusus untuk online, kita hanya, melayani untuk pembukaan, rekening RDN BCA, yang dimana, nasabah tersebut, juga sudah memiliki, rekening pribadi BCA. Ini, dikarenakan, kita, untuk online ini, kita kerjasama dengan tiap BCA, yang, untuk pembukaan rekening online-nya. Jadi, tujuan kita buat dengan BCA, itu, mungkin untuk mempercepat, dari pas mulai rekening, dan, di masa pandemi itu, mungkin kan, sulit untuk bertemu dengan, klien, atau, kelasabah, jadi, kita, kerjasama dengan BCA, untuk pembukaan rekeningnya ini. Jadi, untuk, peserta, yang berkeminan, untuk pembukaan rekening di Sukor, secara online, kalau bisa, terlebih dahulu, memiliki rekening BCA, memiliki rekening BCA. jadi, supaya mempermudah, pembukaan rekeningnya, gitu. Jadi, karena misalnya, enggak ada, atau, misalnya, karena, misalnya, dia enggak, melakukan pembukaan secara online, itu dia harus melakukan pembukaan secara, ini ya, apa, secara, kom, akaun fisik, gitu. Dan, prosesnya itu, akan, melakukan waktu. Jadi, lebih baik, dibukakan secara online saja, gitu. Tapi, dengan catatan, harus mencari rekening BCA juga. Begitu sih. Alright. Thank you so much, Pak Peter. Teman-teman, Pak Eko Desrianto, dan Pak Peter, untuk hari ini, bisa, kita simpulkan, untuk selesai, Atau, oke. Baik, rekan-rekan sekalian, cukup sekian, untuk sesi, kita, yang pertama, di Sekolah Investasi Saham. Teman-teman, bisa akses, untuk replay-nya, di YouTube, Idea Indonesia Official. Replay-nya, akan ada di situ. Jadi, buat teman-teman, yang, ketinggalan, atau, tadi, belum sempat join, dari awal, bisa, cek, YouTubenya, Idea Indonesia Official. Dan, untuk informasi, sesi 2 selanjutnya, yang akan, diadakan besok hari, di jam 1.30, link selanjutnya, akan dikirimkan, di grup Telegram. Nah, bagi teman-teman, yang belum masuk, grup Telegram, dan juga belum isi, daftar kehadiran hari ini, mohon isi, daftar kehadirannya, dan juga, join grup Telegram-nya, lewat link, yang akan, saya bagikan, di grup chat. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih, atas, partisipasinya hari ini, Pak Peter, terima kasih, atas, materi-materi, yang diberikan Pak, sangat bermanfaat, bagi kami yang, pemula ini Pak. Pak Vivi, ada pertanyaan penutup tuh, Pak Peter, apa analisa, Pak Peter, terhadap, apa, fluktuasi saham, yang, IHSG, yang sekarang, sejenderung turun Pak Peter. Oh, boleh. Jadi, saya coba-coba, ya, kalau dilihat, beberapa, minggu ini, dari minggu kemarin sih mulai, ada, kemungkinan untuk terjepot penurunan, sampai di akhir bulan ini. Jadi, market, kalau saya lihat, per hari ini saja, itu turun sekitar 5%, ini dikarenakan, jadi, resiko, ini ya, resiko untuk, untuk aset penurunan ekonitas, itu sedang naik. Jadi, karena ada perubahan di luar, terutama di luar negeri ya, kan kalau dilihat, di dalam negeri, sebenarnya kita nggak ada isu yang besar. Tapi, di luar negeri itu, terutama di Amerika, saat ini, sedang ada perubahan, yang cukup, seketikan gitu, karena ini dilihat dari pergerakan dolarnya sendiri. Jadi, dolarnya itu saat ini lagi tinggi, ya gimana itu nggak akan bagus untuk, untuk pasaran modal, atau aset penurunan ekonitas gitu ya. Nah, dalam penurunan ini, sebenarnya itu potensi, untuk kita, untuk CIN, untuk mendapatkan, kita lebih bagus ke depannya. Jadi, karena saat ini, misalnya dia turun, misalnya dalam, makanya, sampai minggu itu akan datang, dia masih akan turun gitu. Nanti, saat dia sudah kena bottom, atau kena harga serendahnya gitu ya, nah itu, jadi kesempatan sebenarnya, buat kita untuk beli. Karena, lebih baik kita beli harga di bawah, dibanding kita beli harga di atas gitu. Jadi, dimana dengan beli harga di bawah, potensial return yang, semuanya akan didapatkan, itu akan lebih tinggi gitu. Makanya, jadi kalau misalnya dilihat, penurunan kali ini, itu lebih ke faktor eksternal, dibanding faktor internal kita sendiri. Begitu, Tuhan. Baik, saya kira sudah selesai terjawab semua, Mbak Vivi, silahkan ditutup. Baik, terima kasih Pak Eko Desinyanto, terima kasih sekali lagi Pak Pitar, atas materi-materinya, dan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Rekan-rekan semuanya, dengan ini saya akhiri sesi kita hari ini. Selamat bertemu lagi di sesi kita yang kedua, besok di jam 1.30. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti kegiatannya besok, dan kegiatan selanjutnya, and keep on update, join di grup Telegram, yang link-nya barusan saya kirim di grup. Oke, thank you teman-teman semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Pita, Pabita. Thank you, Pak Bita. Thank you, bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you.